walaupun hidup sebuah jago mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat dan terpercaya ada toko wendygg.com toko temen temen disitu buat kalian yang lagi nyari kupon attachment murah, jaminan murah kalian bisa langsung cek aja untuk lebih detailnya, kalian cek di kolom deskripsi dan bukan cuman itu aja toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game pocher lainnya, kalian bisa cek sendiri untuk link resminya, kalian bisa cek di kolom deskripsi Assalamualaikum Alamah hidup semuanya, dan balik lagi di channel gaming yang kali ini, lanjut lagi masih inget nama gamenya apa? Nautical Apocalypse lagi temen temen semua yang ternyata yang ternyata pada video sebelumnya, gue baru sadar game ini adalah game masih open beta ya, yang dimana game ini RPG simple sih, tapi grafik cibi-cibi yang sebenernya gue suka, tapi jujur di open beta kali ini gue cuman bisa kasih apa ya, bukan kasih saran sih kalau yang gue alamin selama gue main ya ini kan gue ngeklaim kupon sampai udah hari ke 10 bahkan tuh dari 10, berarti udah 10 hari lebih gue main kurang lebih fiturnya sulit sih, fiturnya tuh susah buat dihapal sih kayak contoh, lu mau ke arena nih lu bingung arena tuh dimana nih cuma ada hero, line up, backpack, gacha, friend list lah handbook, order order apa tuh? order, pad dan juga cabin shop, udah gini doang terus lu kalau mau ke mau ke, apa namanya, mau ke arena lu tuh harus kesini cuy ganti apa namanya nih? ganti map world map, tuh ribet banget dan kalau lu lupa dimana arena ya gak tau gitu tapi seinget gue gampang aja arena tuh yang gurun pasir ini tuh arena seinget gue ya seinget gue tuh arena disini dan ini salah satu game yang fiturnya tuh ribet banget tuh RPG tapi ribet but jujur ini game ini sih gimana cara ke arena gue juga lupa cuy karena terlalu ribet sih gue tuh silver moon city kalau gak salah kalau gue gak salah ya ini gitu ya arenanya kayak gini nih kalau gue gak salah inget nih oh bener kesini terus ntar gue lupa-lupa inget gimana caranya gue tuh di lah kok balik lagi ya kan ribet sumpah ini kayaknya bener deh yang tadi deh kayaknya moon city cuman gue gak tau mana fiturnya ya sumpah ini lah ini game jujur-jujuran gak ini game ribet banget cow mau ke arenanya ribet ini kali ya mana ya arena mana ya astagfirullah ini arena ini ya kalau gak salah ini activity bounty bukan bukan cuy bukan cuy tuh gak ngerti cuy sumpah gue lupa-lupa inget sama game ini karena emang fiturnya sesuai itu dan jujur aja sih ini game bagus tapi fiturnya agak gimana ya ini malah leader turnamen apalagi coba tuh leader turnamen ini kalau gak salah ini deh arenanya deh tapi gak mungkin gue langawan top 1 sih gak mungkin kan gue yang mana juga gue gak tau guys tuh BP-nya aja gede-gede banget cuy jadi kayaknya gak mungkin ini arenanya cuy ini kayaknya para petinggi semua gitu loh tuh ini kayaknya emang udah para petinggi-petinggi semua jadi ini bukan arena nih harusnya tapi ada lo bisa baca today reward temen-temen BP gue 168 BP musuhnya 1 jutaan guys udah jutaan co gimana cara gue nyerangnya co nih yang yang paling goldnya aja 1 juta guys oh kayaknya ini bisa nih eh 1 juta co 1 juta tetep aja agak kuat 1 2 3 oh ini 200 ribu nih ini 200 ribu coba ya coba challenge ya you are unable to challenge this grading ya ini game sumpah nih ini kayaknya emang lo kuduh patent kali main game ini gue juga gak ngerti ya gue jujur main game ini pun bingung-bingung gimana gitu tapi untung ini masih open beta nanti semoga pas udah full release ya gue sih harapan untuk game ini ya fiturnya lebih dipermudah lah cuy kayak game RPG lainnya lah kalau untuk gacha dan segala macemnya gue gak ada kendala tiket masih ya namanya juga open beta ya kalau open beta tiket banjir luber kebanyakan itu wajar temen-temen karena juga masih masa percobaan jadi biasanya baik banget dibaik-baikin cuman untuk fitur-fiturnya itu yang gue masih jujur gue ngeluh sih kalau bisa dibilang kalau ngeluh ya fiturnya ini gue gak tau nih yang di S ini apa yang di S ini fiturnya buat apa jujur gue gak tau temen-temen bahkan gue main game ini aja gue gak tau ini ini apa with throne city ini buat apa gue gak tau bahkan gue cuman main itu cuman nyilain tax doang nih daily tax sama gini-gini doang cuy gini doang yang gue mainin di game ini cuy karena fiturnya menurut gue terlalu ribet sih untuk kemana-kemananya itu udah terlalu ribet sih yaudahlah gak usah kita omongin lagi terlalu ribetnya kita langsung gacha aja ya temen-temen ya kita akan gacha dan testing karakter baru semoga aja gue dapet hoki dan disini gue udah kumpulin kupon gak tanggung-tanggung gue kali ini kumpulin banyak di seratus tiga puluh enam kupon apakah hoki itu nyata eh ini ini mana sih gue lupa deh ini box apa sih box memilih shard SSR ini nanti aja ya kalau gue emang butuh banget yang mana gitu gue lagi nyari banyak dupe sih nanti kalau udah dupenya itu yang apa ya yang akun gue udah paling banyak itu dia dupenya itu biasanya nanti gue pilih dia untuk naikin next 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 bintangnya gue pengen coba main game RPG itu carry us lah kalau bikin ngebuild banyak tuh kayaknya terlalu susah kecuali emang lo grindingnya rajin plus lo sultan itu baru enak tapi gue pengen mencoba temen-temen disini udah ada special rate upnya sebenernya gue udah memilih dia nih si pirates ini yang kayak ada susah no onnya satu lagi si angelic angelic siapa sih namanya holy angel temen-temen karena dia tank jadi gue butuh banget tank buat naikin bintangnya guys kan kita gacha sumpah nih dari game ini ya gacha ini gak waduh gue baru pengen bilang gak ada masalah langsung dikasih begini masalah ini gue jaduardin lo ya Allah ini mah jaminan cuy dua lagi tuh dua lagi jaminan semoga aja yang ini ya yang di rate up ya yang rate up gue pilih coba ya ini jaminan nih nah tuh mampus lo jaminan ya mantep dapet holy angel oke nah seenggaknya walaupun lo pity seenggaknya yang yang dipilih lah oh udah oh net you got a dessert of salt new chance today oh perhari mungkin ya besok baru bisa didapetin lagi sih oleh angelic ya berarti kalau gue hoki gue bisa dapet si pirates ya gak apa-apa coba-coba hoki gak 130 loh masa gak hoki ya merah doang mah SR co skip skip SR gue butuh SSR di game ini kayaknya agak susah ya wah gila cuy padahal rate nya tuh gede loh game ini tuh salah satu gacha yang ratenya gede loh nih disini nih nih hero list nih mana nih kok gak mau klik tuh 2,5 itu lumayan besar temen-temen 2,5 tuh lumayan gede untuk takaran gacha ya 2,5 tuh gede banget lumayan lah ya Allah burik banget guys bahkan SR aja yang 14% aja gak muncul gue gak tau nih apa karena masih open beta ratenya masih gak bener apa gimana harusnya at least lalu wah gila oh gak tau guys gak tau guys gak tau cuy anji parah buat ya ajir 2 lagi guys piti lagi cuy piti lagi ngeri banget loh mampus tuh piti lagi piti sih nice seenggaknya walaupun piti dapet apa yang kita pilih cuy itu juga lumayan oke kok gak masalah gak masalah walaupun piti dapet yang kita pilih juga oke kok coba gacha abisin ya gue penasaran aja nih wah kan gila juga gila SSRnya susah banget ya anji 2,5 tuh gede loh tapi di game ini susah banget sih wah 2 SR dong oke lah oke lah bersyukur kalau masih ada lagi gila men gila men anji ini rusak apa gimana sih gak dapet cuy SSR oh gila gila cuy gak bisa besok lagi guys gak apa-apa gue coba gue paksa tuh dapet siapa coba eh piti lagi udah 3 biji piti semua ya buh siapa ini black scorpio oh ini ini spirit tapi tuh tulisan ya kayaknya tuh healer nih spirit child oh spirit child apa itu skill skillnya skill-skill lah gue penasaran gue penasaran skill-skill spirit child kita grade dulu ya dari grade dari grading grade quality mana tadi spirit child mana tadi oh ini ya apa dia apa dia oh support skillnya apa makanya healer deh basicnya semua sama oh benar memulihkan teman semua sampai dengan 84% attacknya dan give layer atau memberikan sebuah lapisan time blessing dan give layer like a blessing to earn alley in the front row oh buat teman kita yang ada di barisan depan the blessing time blessing adalah increase effect hit by 24% jika he she ini maksudnya apa nih and if he she is interacum increase more defense and resistance oh kalau maksudnya kalau ini satu squad atau satu fraksi itu nambah lagi defense nya teman-teman kalau like dicing increase block 18% dan evasion atau avoid being control for 2% gokil sih ini support gokil support healer dan juga ada buff-buff kayak naikin defense-defense serta ada avoid ini bagus banget tapi gak gue butuh dia gue butuhnya dupe karena di game ini dupe penting teman-teman segini video gue suka boleh juga untuk video saya karena ini game masih open beta jadi gue gak begitu seriusin main game ini teman-teman jadi gue mau cabut dan kumpulin lagi kuponnya apaan